Intro Ada seorang ulama Namanya Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubat Dia katakan Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya Maka dia diazab di hari kiamat sebelum penyembah berhala Setiap orang yang beribadah Tanpa dasar ilmu Dikhawatirkan amalannya tertolak Tidak diterima oleh Allah SWT Kenapa? Karena banyak yang salah Di dalam kitab Siraju Talibin Kiai Haji Ihsanuddin Jampes Yang mengsarahkan kitabnya Imam Ghazali Minhajul Abidin Beliau mengatakan Siapa orang yang beribadah Seperti ibadahnya malaikat yang ada di langit Tapi ibadahnya tanpa dasar ilmu Maka dia termasuk orang-orang yang rugi Jadi yang diperintahkan menuntut Bukan paham Pahami makna hadif Nabi tidak suruh paham Ini ilmu kan tidak mudah Ilmu ini luas Kata Imam Ali Tidaklah saya bertambah ilmu Melainkan bertambah bodoh Makin bertambah ilmu Makin bertambah bodoh Karena dia bisa melihat Begitu luasnya ilmu Tapi yang Nabi perintahkan Menuntut Bukan paham Urusan paham Kita sudah usaha Kita sudah laksanakan Menuntut Tapi belum paham Kewajiban kita Gugur Karena bukan disuruh Wajibnya untuk paham Tidak Wajibnya menuntut Kita sudah usaha menuntut Belum paham Kewajiban gugur Tapi yang berbahaya Masa bodoh Masa bodoh Dengan urusan agamanya Ada pernyataan hadis Dalam satu riwayat Mengatakan Siapa yang masa bodoh Dengan urusan agamanya Maka Allah akan Masa bodoh dengannya Di hari kiamat Tidak mau peduli Dengan agamanya Maka Allah juga akan Tidak peduli dengannya Di hari kiamat